Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Demokrat Beni Kaharman Curiga, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, memiliki muatan politis untuk menyingkirkan tokoh tertentu dalam carut-marut laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, muatan politis itu lantaran hingga kini belum adanya penjelasan utuh dari Mahfud terkait laporan transaksi mencurigakan. Bahkan, Beni mempertanyakan apakah Mahfud MD memiliki motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani atau tokoh-tokoh tertentu di Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu, Beni meminta Mahfud belak-belakan dalam menjelaskan transaksi mencurigakan itu pada rapat Komisi 3 Rabu 29 Maret mendatang. Dikutip dari Kompas.com, ia pun mendukung Mahfud secara terang-benderang mengungkap kasus jika benar ada dugaan pencucian uang. Lebih jauh, Beni memastikan akan hadir dalam rapat Komisi 3 bersama Mahfud Rabu besok. Hal itu disampaikan ya untuk menjawab tantangan dari Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud menantang anggota-anggota DPR yang menyinggung namanya dalam gelaran rapat kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pekan lalu untuk hadir dan tidak mencari alasan. Tiga nama anggota Komisi 3 DPR RI ditantang langsung oleh Mahfud untuk menghadiri rapat, yakni Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani. Sebagai informasi, melansir laman DPR RI, rapat dengan pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU akan dilaksanakan pada Rabu 29 Maret besok. Sebelumnya, Komisi 3 DPR telah menggelar rapat kerja dengan Kepala PPATK pada selasa 21 Maret pekan lalu. Dalam gelaran rapat tersebut, nama Mahfud MD kerap disinggung oleh anggota Komisi 3 DPR RI. Pada akhirnya, rapat tersebut memutuskan untuk memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan PPATK. Panggilan itu ditujukan memperjelas polemik temuan transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membantah soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun semuanya terjadi di Kementerian Keuangan. Menurutnya, total tersebut temuan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan hanya ada Rp3,3 triliun melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret kemarin. Sri Mulyani menjelaskan pihaknya menerima sebanyak Rp300 surat soal transaksi Rp349 triliun dari Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana pada Senin 13 Maret 2023. Ia menyebut 300 surat terdiri dari 135 Inquiry Kemenku, 65 Inisiatif PPATK, dan 100 surat yang dikirim ke aparat penegak hukum. Sementara dalam 65 surat dengan nilai transaksi Rp253 triliun adalah terkait data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan Tupok Sikemenku hanya Rp22 triliun. Sri Mulyani menambahkan dari Rp22 triliun tersebut hanya Rp3,3 triliun yang berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan.